Halo, everyone! Welcome back to our channel Fujisimia. Kali ini kita mau ngapain, Sil? Nah, di video kita kali ini, teman-teman, kita mau share Facebook team yang kita pakai baru-baru ini. Teman-teman pasti penasaran, kan? Karena itu, ikutin video ini sampai habis. Dan buat kamu yang pertama kali mampil di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Stay tuned! Thank you! Nah, teman-teman, kalian tentunya udah pernah lihat dong body care routine yang Fujisimia pakai kemarin. Nah, yang belum lihat, coba scroll ke bawah. Nah, kali ini kita masih pakai produk Indonesia yaitnya Felicia Angelista. Taraaa! Kenapa kita pilih skaret? Karena waktu kita cobain body care, body care rutinnya itu benar-benar sebagus itu. Jadi kita penasaran nih. Nah, makanya kita sekarang mau bagi ya, mau bagi-bagi sama teman-teman manfaat dan langkah-langkah yang tepat untuk cara pemakaiannya. Kenapa kita mau share langkah-langkahnya, teman-teman? Karena kan terkadang kalau misalnya kita pakai skincare, Elviscare sebagus apapun, kalau langkah-langkahnya itu salah dan tidak tepat, itu sama aja nggak maksimal di kulit kita. Makanya sekarang aku kasih penjelasan ya. gue kasih penjelasan langkah-langkah awalnya. Yang pertama, facial wash-nya. Kandungan di facial wash-nya sendiri itu ada 4 teman-teman, yaitu glutathione, vitamin A, lalu rose petal, dan aloe vera. Nih, rose petal-nya itu kayak gini teman-teman, tuh kan ada kayak bunga-bunga mawar gitu ya. Wah! Glutathione. Glutathione itu dia di kandungannya itu dia meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan pelindungan dari radikal bebas, serta mencerahkan kulit. Nah, ini berguna banget buat kalian yang aktifitas di luar. Nah, itu dia memberikan pelindungan dari radikal bebas, teman-teman. Untuk vitamin E-nya. Kalian pasti tau ya, vitamin E itu bagus banget buat kulit. Terutama kulit wajah. Itu bisa menyebabkan kulit kalian, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Terus rose petal. Nih, rose petal yang ada di sini, itu tuh menyegarkan kulit wajah. Lalu untuk aloe veranya sendiri. Kalau aloe veranya sendiri, itu dia menenangkan kulit dan meredakan peradaan kulit, serta membabkan dan menghaluskan kulit wajah. Cara pemakaiannya gampang banget, teman-teman. Tinggal tuangkan saja secukupnya facial wash ke lapak tangan, terus usap secara merata ke seluruh area wajah. Silas deh. Nah, itu harus penggunaannya secara rutin ya, teman-teman. Di pagi hari dan malam hari. Langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, teman-teman. Kalian menggunakan serumnya. Nah, serumnya itu, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini tuh si Skirtion mengeluarkan produk terbarunya, yaitu krim wajahnya. Nah, krim wajahnya itu sama seperti serumnya. Dia mempunyai dua seri, yaitu Acne Seri dan Brightly Seri. Nah, karena kulit gue dan Fuji itu normal, tapi kalau gue normal kering dan si Fuji normal berminyak, tapi nggak berjerawat ya, teman-teman. Makanya kita memutuskan untuk pilih yang Brightly. Nah, serumnya ini mengandung Vito Whitening, Glutathione, Vitamin C, dan Niacinamide. Juga ada Lavender Water. Gini, teman-teman. Tuh. Kegunaannya apa aja sih serum? Kegunaannya si serumnya ini, yang Brightly Ever After Serum ini, dia itu mencerahkan kulit, memudarkan noda di wajah, seperti pigmentasi, bekas jerawat, flek, dan bekas suka. Terus dia juga mengontrol minyak berlebih, terus membantu mengecilkan pori-pori dan kerutan-kerutan halus di wajah, menutrisi dan melembabkan kulit, terus kulit menjadi lebih relax, dan calm. Terus dia sebagai antioksidan dan anti-polusi. Jadi dia tuh berfungsi banget, cocok banget buat gue dan Fuji yang selalu ada di ruangan ber-AC, tapi tetep terpapar sinar matahari, walaupun secara nggak langsung ya, teman-teman. Nah, cara penggunaan si serum ini gampang banget sih, teman-teman. Dia itu cuma tetesin, tetesin aja, 2-3 tetes serum. Nah, lalu usap, terus pijet, pijet sebentar, perlahan, kasih waktu 2-3 menit, sampai dia itu bener-bener meresap, teman-teman. Nah, itu dia langkah 1 dan langkah 2. Next, langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menggunakan cream wajah skala. Jadi, teman-teman, Scarlet itu mengeluarkan 2 cream wajah, yaitu day cream dan night cream. Untuk yang Bradley Ever After ya, seperti namanya, yang day cream dipakai untuk siang, sedangkan yang night cream untuk malam. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Untuk yang day cream ini, pemakaiannya adalah pada kulit wajah yang sudah dicuci besi dan kering, kemudian kita oleskan tipis-tipis di kulit wajah kita, atau bisa juga setelah pemakaian serum. Teksturnya sendiri, teman-teman bisa lihat, teksturnya itu lembut, kemudian tidak berat ya, teman-teman. Mudah meresap di kulit kita. Dan dengan pemakaian tipis-tipis aja, bisa langsung meresap. Nah, teman-teman mengenai kandungannya sendiri, aku baca aja ya, biar nggak salah. Jadi, untuk yang day cream ini, mengandung glutathione, rainbow algae, kemudian hexa peptide 8, raw sheep oil, 4-way, ciras ceramide, dan aqua pepper glow. Semua ingredients ini adalah zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh, untuk kulit kita. Semua ini bisa membuat kulit kita lebih lembut, kemudian lebih cerah, juga dapat menghilangkan bekas-bekas luka, bekas-bekas cerawat, kemudian mengecilkan pori-pori, dan menghaluskan atau menyamalkan crude-crude halus di wajah kita, supaya kita tampak tetap lebih mudah. Nah, teman-teman, untuk yang night cream dari Brightly Ever After ini, ya, dia ini teksturnya mirip dengan yang day cream, tetapi kandungannya sedikit berbeda, karena kegunaannya juga berbeda tentunya ya teman, untuk yang night cream ini adalah dipakai pada malam hari. Tetapi, cara pemakaiannya sama, jadi kita aplikasikan pada kulit wajah yang sudah besi dan kering, atau yang sudah pakai serum. Mengenai kandungannya sendiri, mengandung glutathione, niacinamide, natural vitamin C, kemudian hexapeptide 8, poriway, green caviar, dan aqua peptide glow. Nah, teman-teman, untuk Brightly Ever After cream ini, baik yang day maupun yang night, ini ukurannya adalah 20 gram. Pemakaiannya sendiri, tergantung teman-teman ya, seberapa sering pakai, karena ini kan pakenya gantian, jadi dia cukup awet dan tahan lama, karena kita oresinya sedikit aja. Nah, harganya ini dari semua fast scale-nya, harganya adalah 75 ribu per item. Teman-teman bisa beli langsung di akun resminya Shopee Mall Scarlet, ataupun bisa beli di web resminya Scarlet, nanti kita kasih di deskripsi ya, alamatnya. Dan teman-teman gak usah khawatir, yang belum pernah coba, teman-teman gak usah khawatir, boleh langsung coba, karena Scarlet ini sudah terdaftar di BVOM, sehingga aman untuk digunakan. Oke, teman-teman sampai sekian dulu, review kita Scarlet hari ini. Nah, teman-teman, kita tadi udah share, bagaimana manfaat dari fast scale Scarlet, dan cara penggunaannya, langkah-langkah penggunaannya. Oke, kalau gitu, cukup sekian video kita kali ini. Kita mohon pamit, gue Cecil, dan gue Fuji. Terus support kita, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.